Kisah kita kali ini berawal dari kedatangan seorang lelaki bernama Uy Tien Sien ke kota Semarang di tahun 1858. Dia berasal dari Cina Daratan, tepatnya dari daerah Tongan di Fujian, provinsi di pesisir selatan Tiongkok. Dia bermigrasi ke Hindia Belanda, ke Pulau Jawa setelah di kampung halamannya terjadi pemberontakan. Menurut cerita, Cien Sien adalah buronan pasukan dinasti Qing karena dia diduga terlibat pemberontakan Taiping yang terjadi antara tahun 1850 sampai 1864. Cie Sien berasal dari keluarga terpelajar dan kaya raya. Mereka keluarga pebisnis tulen. Makanya, waktu sampai di Semarang, Cie Sien mendirikan perusahaan dagang yang dikasih nama Kian Guan di tahun 1863. Perusahaan ini awalnya dagang kemenyan, gambir, dan hasil bumi lain yang diimpor dari Tiongkok. Tapi, di saat yang sama, Kian Guan juga mengekspor produk-produk lokal seperti beras, teh, tembakau, sutra, dan obat-obatan herbal. Ui Cie Sien adalah peletak dasar kejayaan dinasti Ui di Pulau Jawa yang nantinya bakal diteruskan oleh anaknya, yakni Ui Tiongham. Anaknya inilah yang bakal jadi orang terkaya di dunia Belanda, bahkan di wilayah Asia Timur di awal-awal abad ke-20. Konon, di suatu waktu, di masa mudanya, Tiongham pernah mengucapkan sebuah janji sama ibunya. Waktu itu, dia baru saja dibelikan sepetak tanah oleh ayahnya sebagai modal awal berbisnis. Tiongham berjanji, dia bakal bekerja keras supaya jadi lebih kaya dari ayahnya. Ui Tiongham lahir di Semarang tanggal 19 November 1866. Dia anak kedua dari delapan bersaudara. Sejak umur 19 tahun, dia sudah digembleng ayahnya untuk berbisnis. Meski demikian, dia punya pola pikir dan pandangan yang jauh berbeda dari ayahnya. Cien Sien masih berpegang dengan tradisi lama. Dia bangga sebagai orang Tionghoa tradisional dengan menampilkan rambut di kuncir panjang ke belakang. Dia suka sekali pakai baju khas Tiongkok. Ui Tiongham, sebaliknya. Dia berpikiran dan berorientasi barat, terlebih dalam berbisnis. Dalam pandangan Tiongham, perusahaan Kian Guan bakal sulit berkembang. Justru karena pengelolaannya yang masih serba tradisional. Mengikuti perkembangan zaman dan pola pikir barat yang berkembang di Tanah Hindia Belanda, Tiongham memilih meninggalkan cara-cara pengelolaan perusahaan keluarga. Di perusahaan keluarga, lazim para anggota keluarga terlibat di perusahaan. Mereka memegang posisi-posisi strategis. Padahal, tidak semua anggota keluarga punya kapasitas dan kapabilitas menjalankan bisnis. Tiongham merombak semua ini dengan memberanikan diri, mempekerjakan, dan memberi kepercayaan kepada para profesional. Sukses awal Tiongham bermula waktu dia di umur 24 tahun. Membeli 5 pabrik gula yang nyaris bangkrut. Waktu itu, harga gula anjlok di pasaran akibat krisis. 5 pabrik gula yang dibeli di tahun 1890 itu adalah pakis, rejoagung, tanggulangin, ponen, dan krebet. Tiongham mengkonsolidasikan pabrik-pabrik itu dan mulai memperbaiki sistem produksinya. Dia berani mendatangkan mesin-mesin modern dari Jerman dan merekrut tenaga profesional dari kalangan orang Belanda. Modernisasi yang dilakukan Tiongham sukses. Kualitas dan kuantitas produksi gulanya terus meningkat hingga bisa menembus pasar global. Dia mengekspor gula ke berbagai negara seperti India, Jepang, Cina, Amerika, hingga negara-negara di Eropa. Sukses bisnis ini mengangkat status sosial Ui Tiongham jadi tokoh masyarakat yang disegani. Dia dikenal humanis dan sangat peduli sama para pekerjanya. Misalnya, dia menyediakan hunian untuk seluruh karyawannya. Sebuah sikap yang sangat jarang dilakukan pelaku usaha lain di masa itu. Status perusahaannya pun jadi multinasional yang merambah ke Eropa dan Amerika dengan total aset luar biasa. Di tahun 1885, pemerintah India Belanda memberi dia gelar kehormatan lutenan atau letnan. Ini kemudian berlanjut jadi kapten dan waktu pensiun di tahun 1901, Ui Tiongham mendapat gelar mayur tituler. Tiga tahun kemudian, namanya tercatat sebagai orang Tionghoa pertama yang dapat izin memotong rambut kuncirnya dan diperbolehkan memakai busana barat oleh pemerintah India Belanda. Tahun 1893, Ui Tiongham mulai memegang kendali perusahaan ayahnya. Perusahaan tersebut diganti namanya jadi Handel Maskapai Kian Kwan. Dia jadi bagian dari konglomerasi yang diberi nama Ui Tiongham Concern atau OTHC. Bidang bisnis mereka adalah perdagangan komoditas kapuk, karet, gambir, tapioca, dan kopi. Perusahaan ini kemudian melebarkan sayapnya lagi ke jasa gadai, pos, penebangan, bahkan hingga opium. Namun begitu karena sukses besar pabrik-pabrik pakis, Rejo Agung, Tanggul Angin, Ponen, dan Krebet, Tiongham akhirnya memilih lebih fokus ke bisnis gula. Periode tahun 1890-an sampai tahun 1920-an jadi masa-masa keemasan imperium bisnis Ui Tiongham. Ini berkaitan dengan booming produk gula dan menggilanya harga gula di pasar internasional. Orang-orang di seluruh dunia mulai suka minum yang manis-manis. OTHC yang dibentuknya membawahi beberapa perusahaan seperti Envy Alchemene yang mengelola lima perkebunan dan penggilengan tebu-tebu di Jawa. Envy Handel Maskapi Kian Guan yang bergerak di bidang perdagangan gula skala internasional. Envy Alchemene Maskapi tot eksploitasi der Ui Tiongham Suiker Fabriken di bidang pembuatan gula. Envy Midden Jawa Wim yang menangani pergudangan regional serta Envy Bank Verenizing Ui Tiongham di bidang perkapalan. Kian Guan yang dirintis sang ayah bahkan menjelma menjadi perusahaan multinasional dengan berbagai cabang di luar negeri yaitu di London Inggris, di India, Singapura dan berbagai kota besar dunia lainnya. Dengan kekayaan yang berlimpah tahun 1912 Ui Tiongham membeli saham perusahaan Singapura bernama Hip Eng Mung Steamship Company Limited. Di sini bekerja seorang lelaki bernama Lee Hon Leong kakek dari Perdana Menteri Singapura yang sangat terkenal yaitu Lee Kuan Yew. Saking kayanya Ui Tiongham dan dia terus membeli aset-aset tanah dikabarkan kalau di tahun 1920-an tanah yang dipunyai Ui Tiongham mencapai seperempat dari luas kepulauan Singapura. Diperkirakan total kekayaan Ui Tiongham mencapai 200 juta golden di masa itu. Sebuah surat kabar menyebut Ui Tiongham sebagai the richest man between Shanghai and Australia. Untuk menghindari pajak gila-gilaan yang diterapkan pemerintah India-Belanda tahun 1920 Ui Tiongham pindah dari Semarang ke Singapura yang dijajah Inggris. Pemerintah kolonial Inggris cerdik. Pajak di wilayahnya dibuat lebih rendah sehingga para pengusaha kaya pindah ke wilayah jajahannya. Di kota Singapura itulah Ui Tiongham menghabiskan sisa usianya hingga meninggal di tahun 1924. Di umur relatif muda yakni 58 tahun. Dia meninggalkan 8 istri sah dan 26 orang anak yang terdiri dari 13 laki-laki dan 13 perempuan. Kabarnya Tiongham juga memiliki 18 orang gundik. Ada rumor yang mengatakan Tiongham meninggal bukan karena serangan jantung melainkan diracun oleh salah seorang gundiknya yang bernama Lusi Ho. Jasad lelaki ini kemudian dikirim ke Semarang dan dimakamkan di samping kuburan ayahnya di pemakaman keluarga di daerah Pamularsi tidak jauh dari kelenteng Sampokong. Tapi kemudian makam ini dipindah ke Singapura. Meninggalnya Ui Tiongham jadi awal keruntuhan kerajaan bisnis OTHC. Awal mulanya adalah resesi global antara tahun 1929 sampai 1939 yang mengakibatkan merosotnya permintaan akan produk gula. Perusahaan OTHC benar-benar terpukul. Tahun 1964, kisah perusahaan Ui Tiongham berakhir. Perusahaan tersebut dinasionalisasi pemerintah dan aset-asetnya disita negara. Ini terjadi setelah pengadilan ekonomi Semarang memponis mereka bersalah atas dakwaan pelanggaran ketentuan valuta asing. Tanggal 12 Oktober 1964, aset-aset OTHC disertakan jadi modal dalam pendirian PT PPEN atau Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Raja Wali Nusantara Indonesia yang kemudian lebih dikenal sebagai BUMN PT RNI. Terima kasih. 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 sub indo by broth3rmax